Keto RW1 Kelurahan Bunga Ejaya Hamka menggatkan sosok pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar berinisial L. Hamka menuturkan L berubah seusai berhenti kuliah dan tidak mau bergaul dengan warga sekitar. Menurut Hamka, L juga kerap kali, memarahi ibunya yang melakukan ritual adat para sanji. Dikutip dari Tribun Makassar, L merupakan anak sulung dari dua bersaudara. L sempat berkuliah di sebuah kampus di Makassar tetapi memutuskan untuk berhenti. Hamka menuturkan seusai L memutuskan berhenti kuliah, pria tersebut berubah. L kerap kali pulang malam dan tidak mau bergaul dengan warga di sana. Hamka menyebut L adalah sosok yang pendiam. Namun sebelum berhenti kuliah, L masih mau bergaul dengan warga di Jalan Tinumbu 1 Lorong 132, Kurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Buntuala Makassar. Hamka menyebut perubahan L juga terlihat seusai memutuskan untuk menikah. L menikahi YSF tak lama setelah berhenti kuliah. Hamka mengaku tak tahu menahu soal asal-mu asal Israel. Ia juga tak mengetahui pernikahan L dilakukan secara siri atau sah secara pemerintah. Bahkan menurut Hamka, L tak mau makan ayam atau sapi kecuali disembelih sendiri. Hamka juga menyebut sikap L terhadap ibunya juga berubah menjadi keras. L kerap kali memarahi ibunya yang melakukan ritual adat seperti Barasanji. Perseteruan L dan ibunya memuncak hingga L meninggalkan rumah dan pindah ke gang sebelah. Hamka menuturkan sebelumnya L hanya tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya. Ayah L diketahui sudah meninggal dunia sejak L berusia 5 tahun. Hamka mengatakan saat berita pengaboman gereja katedral Makassar, tidak ada warga yang menyangka jika pelakunya adalah L. Atas kejadian ini pihak RT dan RW telah mengimbau kepada masyarakat sekitar untuk menjaga pergaulan anaknya dengan ketat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!